oke teman-teman berilah nah untuk kalian yang lagi cari rekomendasi ini senapan angin yang bagus ya klasik bagus produk lokal nah inilah dia PCP Pasopati stainless b-game OD27 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bediler ya salam satu laras jumpa kembali dengan saya kali ini saya mau review nih teman-teman jadi di depan saya ini ada sebuah unit yang cukup best seller ya apalagi di kalangan para teman-teman bediler yang suka sama senapan angin lokal ya ini kita punya produk lokal PCP Pasopati nah PCP Pasopati ini memang gak apa ya gak musiman gitu loh teman-teman jadi dia itu tetap menjadi primadona ya jadi produk-produk Pasopati itu memang bagus-bagus siapa sih yang gak kenal produk Pasopati jadi untuk teman-teman bediler yang memang lagi cari salah satu produk Pasopati kita punya nih PCP Pasopati stainless b-game OD27 gimana sih untuk review lebih lengkapnya atau ataupun juga spesifikasinya kalian bisa tonton videonya baik-baik dari awal sampai habis oke nah untuk unit ini kenapa kok dinamakan PCP Pasopati big game karena memang dia ini sudah support big game ya teman-teman bediler beberapa fiturnya juga memang cukup bagus salah satunya mungkin ya dia ini punya 4 speed track tarikan jadi kalian nanti bisa sesuaikan 1 speed, 2 speed, 3 speed, sampai 4 speed kalian bisa atur sendiri sesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu ya kalaupun kalian ingin hanya menembak seperti burung itu bisa kalian gunakan 1 speed track saja atau kalau mau biawak bisa 2 hingga 3 dan kalau mau babi hutan bisa gunakan 4 speed atau full speed track tarikan nah untuk selain itu dia ini juga irit teman-teman bediler nah untuk senapan ini tergolong salah satu senapan PCP yang cukup irit dia ini tabungnya berbahan stainless ya bahannya stainless dengan OD27 selain irit dia juga tampungannya jauh lebih besar ya itu bisa menampung maksimal di 4000 PSI dan juga untuk pengisian aman bisa di 3500 PSI jadi sudah irit tampungannya juga lebih besar ya teman-teman bediler powernya pun juga lebih besar sehingga dijuluki sebagai salah satu senapan PCP B-Game ya seperti itu untuk powernya juga sangat stabil sudah pernah dicoba jadi cocok banget nih untuk kalian yang memang suka sama senapan yang powernya stabil nggak ngaca kayak gitu ya teman-teman bediler seperti itu nah untuk jumlah tembakannya sendiri sudah pernah saya coba juga ya di 3000 PSI pengisiannya nggak full sih 3000 PSI itu dia bisa menghasilkan sekitar 40 kali tembakan menggunakan satu speed track tarikan dan mimisnya menggunakan mimis jawara dan untuk hal itu bisa berubah-ubah juga teman-teman nantinya itu tergantung juga dengan speed track yang digunakan maupun juga mimis yang kalian pakai jadi kalau untuk jumlah tembakan itu nanti tidak bisa jadi patokan juga ya tergantung mimis yang kalian gunakan dan juga setelan powernya oke nah untuk selanjutnya fpsnya juga sudah pernah dicoba dia ini tembus hingga 1100 fps jadi cukup lumayan besar juga untuk powernya terus juga stabil juga untuk powernya jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini bisa untuk langsung beli sekarang juga dan untuk spesifikasi yang lain mungkin untuk chamber nah chambernya sendiri dia ini support single shoot support magazine jadi sudah bisa magazine juga lebih efisien kalau kalian gunakan hunting ke hutan lalu dia juga sudah dilengkapi dengan visir ada depan dan juga belakang ada cincin larasnya juga ya teman-teman bediler supaya tidak ngacak juga akurasinya jauh lebih bagus untuk menompang laras dan juga tapung supaya nggak goyang juga ya seperti itu larasnya ini panjangnya sekitar 60 cm ya jadi dia ini support long range atau support jarak jauh ya seperti itu untuk sistem pengisian murni pakai sistem pengisian PCP bisa gunakan kompresor PCP bisa gunakan pompa hill pump bisa gunakan juga tabung skubar jadi bisa lewat depan sini ya nantinya kalau untuk pengisian angin lalu untuk manometer nah untuk manometernya berada pada bagian bawah senapan kalian bisa cek nanti anginnya itu masuknya berapa terus juga kalau sebelum disimpan dicek dulu juga anginnya jangan sampai anginnya itu habis ya teman-teman kalau mau disimpan senapanya tidak digunakan dalam waktu lama ya minimal isi anginnya itu sekitar 1000 PSI jangan dibiarkan dalam keadaan angin kosong oke lanjut untuk mungkin model aja kali ya untuk modelnya yang terakhir dia ini modelnya model klasik ya lalu ada apa ya yes minelah pokoknya jadi modelnya model klasik untuk pilihan warna kalian nanti bisa tanyakan dulu ke CSnya ada warna coklat biasanya tapi untuk ketersediaan stoknya nanti lebih update-nya bisa ditanyakan dan untuk harga terbarunya di tahun 2024 ini kalian bisa order senapan ini di harga 3 juta rupiah untuk versi yang untuk versi yang magazin nah kalau untuk versi yang single shoot biasanya jauh lebih murah nanti untuk harganya bisa ditanyakan dulu ke CSnya seperti itu oke teman-teman harganya 3 juta rupiah bisa langsung di order sekarang juga untuk pembayaran nanti juga bisa COD bisa juga transfer lunas kalian bisa tanya-tanya dulu juga monggo ya nomernya sudah ada di bawah sini jadi jangan ragu untuk konsultasi terkait unit idaman yang ingin kalian beli ya dan apabila kalian butuh referensi senapan yang lain nanti kalian juga bisa pantau channel ini untuk lihat beberapa referensi senapan-senapan terbaru dari kami oke kayak gitu teman-teman mungkin sekian dulu informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati